Terkait pemeriksaan artis Gisela Anastasia, kita bergabung dengan Hasbi Olo di Polda Metro Jaya. Hasbi, apa yang menjadi alasan Gisela tidak memenuhi panggilan pada hari ini? Ya baik, Stephanie dan juga Abraham, seharusnya Gisela Anastasia ini datang ke Polda Metro Jaya hari ini, namun dengan alasan tidak hadir hari ini harus menjemput anaknya di Bali. Kemudian nanti akan menjatuhkan ulang, itu pada tanggal 8 Januari 2020 atau hari Jumat. Sementara untuk pemeran pria yang ada dalam video berdurasi 19 detik ini, berinisial MYD ini sudah hadir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan sudah hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat pagi tadi, kemudian saat ini masih dalam proses pemeriksaan hingga 6 jam. Kami juga masih menunggu apa saja yang ditanyakan oleh pihak polisian, dan kemudian apa saja fakta-fakta baru yang nantinya akan diungkapkan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan terkait dengan video berdurasi 19 detik tersebut. Dan hingga sejauh ini, teman-teman dari media lain juga masih menunggu bersama kami di sini, menanti keluarnya MYD, apakah nantinya MYD akan mengeluarkan statement, atau mungkin juga dari Humas Polda Metro Jaya, Homebase Pol User Unit yang akan melakukan konsumensi fast, hingga sejauh ini belum ada kabar mengenai sesi proses kongres terhadap Gisela ataupun juga MYD yang datang hari ini. Dan mengenai terjeratnya Gisela ataupun juga tuduhan terhadap Gisela, ini disangkakan dengan pasal 4 tentang penyebaran dan pasal 8 sengaja menjadi objek, serta UU ITE nomor 44 tahun 2020, dan tentang pornografi tentunya ini adalah fakta baru, di mana disebutkan bahwa Gisela juga mengirim video tersebut kepada MYD setelah melakukan perekaman. Ini artinya ada kelalaian dari Gisela dan kali ini setelah ditetapkan keduanya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, kami juga masih menunggu tentang update-update terkait apakah nanti akan ada perubahan status atau ada mungkin fakta-fakta baru yang diungkapkan. Stefani dan juga Abraham. Terima kasih ya, Sbiala. Laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. Kami akan ulas selengkapnya usai jadah berikut tetap di AINU SOE. Terima kasih sudah menonton!